Ya pemirsa langsung saja kita pantau kondisi terkini arus mudik di stasiun Pasar Senen Jakarta Sudah adarkan kami Muhammad Zul Hilmi disana Ya Hilmi seperti apa atau bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen saat ini? Baik selamat siang April, gede dan juga pemirsa memang sejak tadi pagi Kami memantau kondisi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini sudah mulai ramai Dipadati oleh para pemudik Dan pada hari ini pun PT KI Daop 1 pun memperkirakan pada hari ini terdapat lonjakan pemumpang Dimana pada hari ini terdapat 32 keberangkatan kereta api dengan sebanyak 23.900 pemudik Dan total pemudik pada hari ini pun melonjak naik dibanding pada hari kemarin yang hanya berkisar 23.700 Sementara itu untuk total okupansi keterisian tempat duduk dari pemberangkatan kereta api di area Daop 1 Jakarta ini telah mencapai 100% Sementara itu menurut data yang kami himpun dari rumah PT KI Daop 1 pada hari ini sudah sebanyak 580 ribu tiket terjual dari 1 juta tiket yang disediakan oleh PT KI Dengan 1.513 perjalanan kereta api pada masa angkutan mudik tahun 2023 ini Dimana PT KI Daop 1 ini menetapkan masa angkutan mudik pada 12 April yang lalu hingga 3 Mei 2023 Kemudian untuk okupansi tanggal yang telah 100% ini selain tanggal hari ini 19 April juga telah terjadi pada 18 April kemarin Dan juga 21 April mendatang yang mana okupansinya sudah mencapai 100% Sementara itu untuk daerah favorit atau tujuan favorit yang dipilih oleh para calon pemudik ini Di antaranya yakni Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo dan juga Bandung Sementara itu masyarakat bisa membeli tiket masa angkutan mudik tahun 2023 ini di aplikasi KI Akses dan juga website ki.id Sementara itu masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan beberapa ketentuan sebelum membeli tiket masa angkutan mudik tahun 2023 ini Di antaranya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker di sekitar area stasiun dan juga di dalam kereta api Serta sudah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal booster pertama bagi kalangan dewasa dan juga untuk kalangan di bawah usia 18 tahun Sudah melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak dua kali Sementara itu berbagai persiapan juga telah dilakukan oleh PT KI Daop 1 khususnya oleh pihak dari stasiun Pasar Senen ini Di antaranya dengan menambahkan jumlah kursi tunggu bagi para penumpang yang ingin melakukan perjalanan Sementara itu dalam setiap harinya terdapat 30 petugas pelayanan yang dapat membantu para pemudik untuk melakukan pengecekan tiket ataupun pencetakan tiket sebelum berangkat Apakah ada tempat-tempat khusus untuk digunakan oleh ibu-ibu dan anaknya untuk beristirahat Atau mungkin Anda bisa memberikan saran begitu untuk orang-orang yang datang ke stasiun dan membawa anak untuk berangkat ke luar kota Memang sejumlah persiapan juga sudah dilakukan oleh pihak PT KI Daop 1 khususnya oleh stasiun Pasar Senen Jakarta ini Di antaranya dengan menyiapkan arena bermain anak atau playground Dan juga telah memperbarui kawasan atau tempat ibadah bagi umat muslim yakni musola Sementara itu masyarakat, calon penumpang, pemudik yang ingin melakukan perjalanan ke kampung halaman Menggunakan moda transportasi kereta api ini juga diimbau untuk datang lebih awal Minimal 1 jam sebelum perjalanan Gede Yumi sudah melakukan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Selamat berkegap kembali Acara ini dipersembahkan oleh